Kalau tema itu kan dari ide gitu loh, kalau dari ide itu kan kita bisa tahu dari mana asal ide itu gitu loh Biasanya sih kalau asal dari ide itu bisa berbentuk lisan, tulisan, lisan, foto, apa segala macemnya Dari lisan itu seperti dengar-dengar penduduk sana seperti ini, itu lisan, dari kusip-kusip cerita-cerita orang Di sana itu kampungnya begini loh, gini-gini-gini, itu baik-baik lisan Ada yang dari news gitu kan, dari news karena ada berita Terus ada juga yang dari sebuah foto atau cuplikan-cuplikan dari apa saja sebenarnya bisa Yang memicu untuk terjadinya pengembangan ide gitu loh Ide itu muncul bisa dari mana saja Kadang-kadang daun yang jatuh dari pohon saja itu bisa terinspirasi dan Menjadikan sebuah ide dan berkembang menjadi besar gitu kan Itulah ide, sebenarnya ide itu adalah satu titik yang akan berkembang menjadi besar Saya akan ambil contoh waktu ketika saya membuat film mengenai anak jalan di jembatan Jembatannya rusak karena banjir bandang, jadi jembatan gantung itu hanyut Jadi tinggal seling tali-talinya saja dan anak-anak itu bersekolah pakai seling itu gitu loh Pakai seling itu, jadi cukup bahaya memang Awalnya saya menemukan foto itu di koran kompas waktu itu, pertama kali waktu itu Gitu loh, adikannya foto itu anak-anak SD Nyebrang jembatan bergantungan di seling jembatan gantung yang sudah hanyut itu kan Jadi tinggal sisa tali selingnya saja gitu loh Saya tertarik dengan foto itu dan langsung terinspirasi untuk membuat film gitu loh Langsung saya telusurin dimana lokasi tempat foto itu Lokasinya adalah di desa Lebak gitu kan Saya lupa waktu itu Tetapi kita nyampe dan saya mencari posisi angle kamera foto ini Dimana dia mengambil foto itu Tapi lagi-lagi kan kalau masalah tipuan lensa kan Kebetulan waktu itu dia pakai lensa white Jadi terkesan memang sungainya agak lebar gitu loh Dan ternyata saya cek Enggak terlalu lebar seperti yang ada di foto itu gitu loh Dan jembatannya masih seling gitu loh Cuman talinya saja Tapi airnya sudah turun gitu loh Level airnya sudah turun Saya coba cari tempat nginep disitu Saya melapor ke Pak RT dan segala macamnya Akhirnya saya dapat tumpangan nginep di rumah Pak RT Yang gak jauh dari jembatan gitu gitu loh Tempatnya cukup enak Desanya cukup dingin Karena di daerah pegunungan Terus Hening dan cukup oke lah gitu loh Pagi-pagi saya menunggu anak-anak itu Untuk melintas di jembatan gitu gitu loh Dan ternyata mereka tidak melintasi jembatan itu lagi gitu loh Artinya mereka rela untuk muter agak jauh Dan akhirnya mereka tidak melewati jembatan itu gitu loh Itu karena dilarang Itu padahal sebelumnya mereka masih melewati jembatan itu dengan cara gantung itu Tetapi setelah terupload dan viral di masyarakat Atas koran kompas itu Jadi Pak Lurah itu merasa Merasa terganggu dan melarang anak-anak itu Untuk melintas di jembatan itu lagi gitu loh Karena mungkin takut disalahin atau apalah gitu kan Karena ini sudah mulai menjadi perbincangan Menurut saya nasional juga waktu itu ya Jadi Pak Lurah juga takut gitu kan Oke Saya ingin bikin Tetapi mereka tidak melewati jembatan itu lagi So bagaimana saya agar bisa membuat film Dan mereka masih melintas ke hal yang itu Kalau dalam untuk film dokumenter Ini adalah problem klasik yang diketemukan dalam film dokumenter Suasanya sudah berubah gitu loh Untungnya jembatannya masih belum dibenerin gitu kan Untungnya Tetapi tidak ada yang melintas lagi Putar-putar otak Putar-putar ide Saya main ke Pak Lurah Gini tanya-tanya-tanya segala macam Dan saya meyakinkan kepada Pak Lurah Bahwa saya mau bikin film Bukan untuk menjelekkan Kinerja Pak Lurah dan desa ini gitu loh Saya justru terpesona dan kagum ketika melihat foto itu Begitu mereka Motivasi mereka untuk bersekolah itu besar sekali Sampai Mengorba dengan rintangan yang sangat riskan seperti itu Terus saya bilang ke Pak Lurah Coba Anda bayangkan di Jakarta Dia diantar pakai mobil Alphard Yang segede itu aja Dia masih males sekolah Dia cuma duduk aja di Alphard Supir yang antarin baby sister yang Bawain tasnya Dia aja masih males sekolah gitu loh Nah ini ada anak-anak yang Penuh dengan resiko Dia mau bersekolah Saya pernah menemukan peristiwa ini juga Di Kalimantan gitu loh Bagaimana mereka mendayung sampan itu Jauh sekali dan melawan arus gitu loh Artinya saya menghargai sekali Semangat-semangat anak ini untuk bersekolah Walaupun memang infrastruktur dan segala macamnya belum terbentuk Tetapi Mereka gak peduli itu Mereka peduli saya ingin sekolah gitu loh Itu yang membuat saya Datang ke sini Saya bilang dengan Pak Lurah seperti itu Mungkin Pak Lurahnya mungkin kagum Atau terhasut dengan Apa yang saya omongin Jadi dia bilang Ya bagaimana Mas Ini sudah tidak lewat sini Lagi mereka Sebenarnya gampang Pak Saya kasih saya satu kesempatan Untuk memfilmkan mereka Melintasi jembatan itu lagi Dengan catatan Safety Saya mengutamakan safety Nanti saya balik lagi ke sini Untuk syuting Dan saya bawa kru untuk masalah itu Jangan khawatir Dan saya minta juga pihak desa juga Sama-sama dengan tim saya Untuk Untuk Bantu membantu Untuk Keselamatan tersebut gitu loh Sampai di Jakarta Saya Membuat kru Sampai di Jakarta Saya membentuk kru Dan saya Mengajak anak-anak Mapala Kampus Waktu itu Jadi saya terangkan Saya mau ambil angle Itu dari samping mereka Gitu loh Bisa gak saya Disling Kameramennya yang disling Tapi kalian yang tarik Gitu loh Jadi saya juga Satu posisi gerakan Dengan mereka yang berjalan Gitu loh Kalau mereka berhenti Kita berhenti Kalau mereka jalan Kita jalan gitu loh Oke bisa Terus Sisa yang lainnya Kerahkan juga Perahu karet Atau apa Gitu loh Untuk Biar anak-anak ini Gak jatuh Waktu itu mereka kasih Seperti jaring Gitu loh Jaring Jaring sebenarnya Jaring Jaring Ketika kita ambil angle Jaringnya dibuka Jaringnya dibuka gitu loh Biar gak kelihatan Jaringnya gitu loh Itulah yang Yang saya lakukan Itu adalah Sebuah trik Dalam film Fiction Sebenarnya Tetapi Apakah di dalam dokumenter Boleh melakukan itu Kenapa tidak Tuh mereka juga Sebelum itu Jaringnya juga Mondar-mandir Di 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 jembatan itu Mereka adalah Pelakunya Gitu loh Kalau itu Boleh-boleh saja Gitu loh Tuh mereka juga Melakukan itu Sebelumnya Beda Beda halnya Mereka tidak Pernah melakukan Itu dalam Seumur hidup mereka Tetapi Anda menyuruh Melakukan hal tersebut Artinya Anda menyuruh mereka Untuk melakukan Hal yang Tidak pernah Mereka Mereka lakukan Dalam kehidupan mereka Nah Itu Menurut saya Juga itu Directing Gitu loh Artinya Kenapa harus bikin Film Dokumenter Bikin film fiksi Gitu Lebih enak Gitu kan Terus Kalau di Film fiksi Keinginan Kita Pasti ada Rasa takut Mereka Gitu kan Wah Takut Terkencing-kencing Terus Dia berhenti Temannya bilang Ayo Ayo Maju Kamu bisa Ayo Ayo Maju Maju Gitu kan Pasti Seperti itu Gitu loh Adegannya Kalau di Film fiksi Tetapi Film Dokumenter Mereka Lewat Seperti Seperti Udah Hal yang Profesional Sekali Gitu loh Mereka Memang Melintasnya Biasa Aja Gitu loh Biasa Aja Gitu Ayo Ayo Pilih Mementingan Ego Saya Sebagai Sutradara Atau Saya Menghargai Apa Yang Saya Dapat Gitu loh Ini Terpulang Kembali Kepada T Sutradara Masing-masing Ya Ada Sutradara Mungkin Dia akan Bikin Menderek Oke Kamu Takut Kamu Takut Kamu Bisa Ayo Bisa Bisa Seperti Itu Kan Tetapi Kalau Saya Saya Lebih Suka Apa Yang Saya Dapat Gitu loh Kalau Mereka Tidak Ketakutan Untuk Melintas Jembatan Itu Artinya Saya Harus Setuju Itu Dan Setelah Saya Pikir-pikir Ya Mereka Bukan Orang Kota Gitu loh Mereka Orang Sini Gitu loh Itu Kan Persepsi Kita Yang Dari Kota Bawa Kedesa Mereka Kalau Kita Jalan Di Jembatan Itu Pasti Ketakutan Gitu Bung Anak-anak Kecil Di Kampung Itu Naik Pohon Kelapa Aja Pakai Kaki Satu Gitu loh Justru Orang Kota Yang Tidak Bisa Naik Pohon Kelapa Mungkin Artinya Itulah Yang Saya Sebut Dengan Apa Ya Memaksakan Kehendak Memaksakan Kehendak Kita Yang Dari Sudut Pandang Kota Ke Desa Itu Itulah Padahal Tidak Terjadi Di Sana Itu Biasa Biasa Paling Juga Para Orang Tua Kekhawatir Anaknya Jatuh Gitu Itu Hal Yang Biasa Karena Anak-anak Di Desa Juga Sering Mandi Dikali Gitu Kan Artinya Kekhawatiran Orang Tua Yang Umum Yang Lumbrah Gitu Oke Nah Awalnya Saya Pingin Fokus Di Jembatan Itu Ketika Saya Tidak Menemukan Mind Story Mind Story Dari Jembatan Itu Artinya Saya Harus Mencari Lagi Di Sisi Mananya Untuk Mind Story Gitu Kan Saya Tanya Lagi Terus Kita Terus Saya Riset Di Mana Mana Gitu Terus Abis itu Saya Bertanya Lagi Kepada Pak RT Pak Lura Gitu Apa Kelanjutan Dari Masyarakat Di Desa Ini Untuk Problem Ini Jembatan Ini Gitu Ya Kita Sudah Minta Bantuan Ke Negara Tetapi Lama Datang Gitu Terus Saya Shooting Mereka Meeting Malam Malam Adikanya Bagus Juga Sih Meeting Sambil Makan Duren Makan Duren Dan Minum Kopi Gitu Mereka Meeting Kedulisahan Para Orang Tua Adalah Anak Anak Yang Jatuh Itu Yang Kedua Menunggu Bantuan Dari Pusat Itu Lama Mau Tidak Mau Mereka Juga Ingin Anaknya Tetap Bisa Tersekolah Tapi Bagaimana Caranya Akhirnya Mereka Mengambil Jalan Kita Jalan Sendiri Kita Suas Sembada Sendiri Kita Bikin Sendiri Siapa Siapa Tengah Tengah Jalan Bantuan Bantuan Akan Datang Kan Lebih Ada Motivasi Daripada Kita Diam Sambil Menunggu Yang Tidak Pasti Oke Ini adegan Bagus Sekali Kegelisahan Kegelisahan Orang Tua Artinya Orang Tua Juga Harus Berperan Harus Ikut Peduli Jangan Cerita Ini Hanya Di Anak Kecil Ini Aja Orang Tuanya Harus Ikut Peduli Juga Akhirnya Cerita Ini Terfokus Kepada Kolaborasi Masyarakat Mengatasi Masalah Ini Adalah Jembatan Itu Dengan Suas Sembada Tentu Dibantu Juga Oleh Anak Anak Ini Setelah Pulang Sekolah Mereka Sibuk Untuk Membantu Para Orang Tuanya Ini Untuk Membenarin Jembatannya Itu Walaupun Dengan Alakadarnya Jadi Sebenarnya Saya Itu Memang Kalau Gaya Film Yang Saya Bikin Memang Target Saya Jembatan Itu Tetapi Story Tidak Hanya Di Jembatan Itu Kalau Saya Tidak Mendapatkannya Nah Ketika Saya Tidak Mendapatkannya Harus Ada Yang Mendukung Ini Yaitu Kegelisahan Para orang tua Mengadu Pada RT Dan Lurah Dan Mereka Bermusyawarah Dan Mufakat Untuk Mengambil Jalan Pintas Yaitu Melaksanakan Itu Gitu Jadi Cerita Ini Agak Berkembang Kepada Peduli Satu Satu Desa Ini Peduli Terhadap Jembatan Ini Artinya Cerita Akan Lebih Baik Lagi Tetapi Apa Jadinya Ketika Mindset Anda Masuk Kedalam Desa Itu Anda Hanya Terfokus Kepada Jembatan Ini Gitu Itu Artinya Anda Hanya Terbuka Oleh Jembatan Tetapi Anda Tidak Tidak Pernah Menganalisa Sebab Akibat Oke Sebabnya Jembatannya Begini Akibatnya Begini So Apa Penyelesaiannya Gitu Kan Mari Berdoa Bersama Sama Semoga Pusat Menurunkan Helikopter Dan Bahan Material Gitu Gitu Tetapi Kita Lebih terpukau Kepada Budaya Masyarakat Di Indonesia Yaitu Gotong Royong Gitu Berawal Dari Musyawarah Menentukan Mufakat Akhirnya Mereka Bekerja Gotong Royong Dengan Suas Sembada Gitu Artinya Ini Lebih Humanis Gitu 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 Ini Yang Saya Sebut Dengan Bayi Insiden Mungkin Awalnya Saya Jembatan Itu Insiden Memang Gak Ada Rasa Takut Anak Itu Lewat Aja Gitu Bahkan Bapak Bapak Disana Gendong Anak Sambil Bawa Anak Lewat Aja Gitu Gak Ada Rasa Ketakutan Tetapi Kan Tidak Mungkin Terus Terusan Mereka Melakukan Hal Seperti Ini Harus Ada Perbaikan Jembatan Ya Ini Saya Sebut Dengan Pengembangan Cerita Ketika Kita Sudah Di Lokasi Gitu Loh Ini Dia Terus Juga Kecepatan Dalam Kita Menentukan Itu Yang Paling Penting Coba Anda Bayangkan Ketika Saya Melihat Foto Yang Ada Di Koran Kompas Pertama Kali Saya Mencari Dana Untuk Membuat Film Ini Satu Bulan Dua Bulan Lima Bulan Enam Bulan Satu Tahun Saya Dapat Duit Oke Shooting Pas Sampai Sana Jembatannya Udah Udah Bagus Artinya Anda Anda Harus Bikin Itulah Kadang-kadang Dokumenter Itu Memang Kita Bergerak Duit Itu Harus Ikut Gitu Paling Enak Memang Kalau Ada Duit Safe Fresh Money Gitu Walaupun Gak Sebesul Yang Pending Shooting Dulu Hal Yang Urgent Dulu Yang Di Utamakan Yang Penting Kita Jalan Masalah Gaji Apa Nanti Aja Kalau Fresh Money Nggak Gede Minimalis Aja Gitu Kan Habis Itu Balik Lagi Nanti Disambung Lagi Shooting Shooting Ini Pekerjaan Sutradara Film Dokumenter Yang Membuat Kepala Pusing Ketika Momen Itu Berjalan Kita Ingin Bergerak Tapi Amunisinya Nggak Ada Gitu Atau Kecil Sekali Gitu Cuman Bisa Hire Dua Orang Aja Gitu Ini Kan Yang Bahaya Gitu Inilah Yang Saya Bilang Film Dokumenter Cukup Membuat Pusing Gitu Kita Beda Dengan Cerita Cerita Yang Maksud Saya Nggak Berlomba Dengan Dengan Waktu Pengumpulan Dana Dulu Baru Turun Itu Enak Sekali Tapi Kan Ada Juga Cerita Cerita Atau Ide Yang Harus Ya Sama Kayak Peristiwa Mungkin Kerusuhan Perang Dan Segala Macem Ketika Duit Udah Kumpul Udah Nggak Perang Lagi Berarti Temanya Ganti Paling Pasca Pasca Perang Pasca Perang Paling Pas Waktu Perang Insert Adegan Ambil Votage Votagenya Orang Nah Makanya Peristiwa Peristiwa Yang Urgent Seperti Itu Kebanyakan Dokumenter Mengambil Sudut Pandang Pasca Kecuali Kalau Dia Bener Bener Hoki Sekali Dia Berada Di Situasi Itu Saat Pecah Perang Itulah Bedanya Film Dokumenter Dengan Film Fiksi Kadang Kadang Kalau Misalnya Kebetulan Keberuntungan Juga Faktor Dari Film Dokumenter Masalah Keberuntungan Insiden Dan Keberuntungan Kebetulan Dia Saat Itu Ada Di Cito Itu Makanya Kita Harus Memakai Nanti Kita Akan Ngomongin Masalah Seperti Ini Di Yang Berikutnya Masalah Keberuntungan Masalah Feeling Masalah Apa Segala Macem Itu Kadang-kadang Menguras Energi Film Dokumenter Kali 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 Kita Berbicara Mengenai Ketika Kita Shooting Di Lokasi Mulai Dari Merancangkan Merancang Merancang Struktur Cerita Apa Yang Harus Kita Ambil Sebenarnya Kalau Menurut Saya Film Dokumenter Itu Kita Cuman Sudah Punya Data Maksud Saya Gini Oh Kampung Sana Itu Seperti Ini Begini 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 Udah Itu Cukup Kalau Bagi Saya Tetapi Kalau Bagi Teman-teman Yang Masih Pemula Itu Jangan Diikutin Juga Nanti Anda Akan Stress Oke Kadang-kadang Semua Orang Juga Bertanya Bagaimana Research Research Dalam Film Dokumenter Sebenarnya Research Dalam Film Dokumenter Itu Ada Dua Faktor Kenapa Kita Harus Research Satu Buat Kepentingan Kita Sebagai Film Maker Satu Yang Kedua Untuk Funding Pencarian Dana Gitu Oke Biasanya Saya Research Itu Bagi Si Film Makernya Artinya Kalau Saya Bisa Mengingat Dan Mendengar Dan Melihat Saya Tidak Perlu Saya Tuliskan Gitu Tetapi Ketika Research Untuk Kepentingan Cerita Dan Pendanaan Mau Tidak Mau Kita Harus Menuliskannya Gitu Menuliskannya Tetapi Riset Untuk Filmmaker Itu Kadang Kadang Lebih Dalam Gitu Secara Struktural Gitu Contohnya Saya Masuk Rumahnya Dengan Melihat Bentuk Rumahnya Saya Sudah Tahu Ekonominya Dengan Melihat Pakaian Jemuran Di Pagi Hari Saya Sudah Tahu Berapa Orang Yang Ada Di Dalam Rumah Ini Gitu Dengan Cara Saya Melihat Kamar Ruang Kamu Dan Segala Macemnya Dapurnya Saya Tahu Karakter Keluarga Ini Gitu Bahkan Saya Bisa Menentukan Dimana Tempat Mereka Nongkrong Sore Sore Ketika Sore Apakah Di Teras Apakah Di Jendela Besar Dan Segala Macemnya Intuisi Intuisi Untuk Menebak Itu Penting Dalam Film Dokumenter Setelah Anda Mempunyai Intuisi Menebak Anda Tinggal Mencocokkan Realitanya Gitu Tinggal Mencocokkan Realitanya Biasanya Kalau Untuk Rumah Rumah Orang Jawa Dia Punya Posisi Yang Enak Untuk Sore Sore Biasanya Itu Jalur Angin Enak Dan Posisi Matahari Juga Atau Mungkin Ada Bekas Itam Di Tempat Duduk Ini Karena Ini Tempat Duduk Sering Diduduk Artinya Dari Posisi Itu Kita Sudah Tahu Ini Orang Pasti Sering Duduk Disini Kita Cross Cek Apa Benar Dia Sore Duduk Disitu Oke Dia Duduk Disitu Terus Habis Itu Apa Yang Dia Lakukan Kalau Dia Duduk Disitu Dia Coba Baca Koran Atau Apa Saya Sebenarnya Jarang Bertanya Kepada Orang Kalau Riset Bapak 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 Sore Sore Duduk Dimana Pak Duduk Disini Ngapain Aja Pak Saya Baca Koran Oh Diperagakan Sama Dia Kan Gitu Enggak Saya Lebih Suka Mendiskripsikan Rumah Itu Menganalisa Dan Mencoba Mendebak 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 Dan Setelah Itu Baru Saya Mencari Kebenarannya Apa Benar Ibu Ini Memasak Pake Tungku Kayu Misalnya Karena Saya Lihat Banyak Tungku Kayu Dan Ada Hitam Hitam Yang Di Tungkunya Berarti Dia Sering Masak Disitu Nah Tapi Kadang-kadang Ini Meleset Karena Di sebelahnya Ada Kumpur Gas Kadang-kadang Meleset Ada Kumpur Gas Oke Kita Cek Pagi-pagi Dia Masak Pake Apa Kumpur Gas Ternyata Tidak Kayu Bakar Lagi Berarti Sebelum Ada Kumpur Gas Mereka Masak Pake Kayu Tetapi Stok Kayunya Itu Masih Ada Memang Tidak Mereka Buang Eh Gas Sekarang Mereka Pake Gas Oke Kalau Sandinya Gasnya Lagi Abis Dan Tidak Punya Waktu Untuk Membelinya Mereka Pasti Pake Kayu Bakar Untuk Melanjutkan Masak Memasak Itu Itu kan Ininya Kalau Kita Melihat Ininya Kalau Apa Nama Itu Investigasi Atau Apa Biasanya Kalau Polisi Menganalisa Sebuah Kejadian Dia Itu Mendiskripsikan Kejadian Ini Menurut Saya Mendiskripsikan Ruangan Satu hari Rumah Itu Penting Bagi Sudadara Untuk Film Dokumenter Karena Saya Tidak Percaya Mereka Ngomong Ibu Masa Apa Saya Masa Air Saya Juga Tau Kalau Pagi Pagi Semua Orang Juga Masa Air Gitu Karena Untuk Bikin Teh Kopi Dan Segala Macem Gitu Gak Gak Perlu Ditanyain Lagi Gitu Mending Tanya Yang Lebih Penting Gitu Artinya Deskripsi Itu Harus Ada Tetapi Anda Harus Cross Check Anda Harus Cross Cek Apa Bener Mereka Seperti Itu Gitu 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 Biasanya Kalau Saya Sebagai Sinematografis Saya Sekalian Cek Juga Arah Matahari Dari Mana Ketika Saya Datang Di Pagi Hari Saya Lihat Matahari Matahari Masuk Dari Jendela Ini Kalau Sore Ya Tidak Masuk Karena Kehalang Pohon Gitu Misalnya Gitu Saya Juga Harus Tahu Posisi Barat Selatan Dan Segala Macem Gitu Dan Saya Juga Harus Tahu Juga Ikut Saat Saya Suting Itu Bentuk Bulan Itu Apa Bulan Sabit Setengah Bulan Atau Full Moon Atau Bulan Mati Yang Satu Malam Tidak Ada Bulan Sama Sekali Karena Itu Akan Berhubungan Dengan Simbol Simbol Nantinya Oke Kita Mencari Simbol Simbol Yang Lainnya Apa Yang Ada Simbol Di Kadang Kadang Pantulan Dari 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 Matahari Masuk Jendela Terus Dia Membuat Refleksi Yang Bagus Di Kaca Misalnya Terpantulkan Di Dinding Menjadi Sebuah Kayak Hologram Gitu Kan Itu Bisa Dibikin Simbol Gitu Dapur Juga Banyak Simbol Biasanya Kalau Dapur Itu Biasanya Asap Itu Kalau Pagi Pagi Kan Kena Terobos Terobos Gitu Asap Atau Mungkin Banyak Sarang Laba Laba Yang Masih Ada Gitu Anda Harus Melihat Dengan Titel Tiap Ruangan Gitu Kadang Kadang Ada Tikus Ternyata Gitu Kan Tikus Ini Kalau Pagi Suka Lewat Sini Anda Bisa Menjadikan Itu Sebuah Simbol Kalau Diputuhkan Nantinya Gitu Artinya Riset Itu Lebih Kepada Ya Saya Bilang Itu Untuk Kepentingan Filmmakers Atau Untuk Mencari Dana Karena Kadang-kadang Kadang-kadang Pitching Pitching Story Untuk cari Dana Juga Kadang-kadang Mereka Maunya Ceritanya Harus Sampai Ending Kadang-kadang Saya Sebel Juga Gitu Iya Kalau Saya Dapet Ending Gitu Kadang-kadang Saya Suka Ngomong Gini Ini Harus Begini Ending Nanti Iya Kamu Kasih Duit Sekarang Karena Ending Ini Sebentar Lagi Selesai Gitu Kalau Gak Dishooting Gimana Gitu Kadang-kadang Investor Itu Momennya Ntar Lagi Gitu Daripada Cuman Ngasih Ide Ide Harus Begini Harus Begini Kita Kejar Kejaran Dengan Waktu Gitu 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 Kadang-kadang Saya Juga Gak Percaya Kok Dia Udah Tahu Ending Gitu 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 Biasanya Ending Itu Diserahkan Kayak Kelimat-Kelimat Gantung Gitu Mampukah Dia Nah Bisakah Dia Masih Gitu Apa Yang Akan Terjadi Bila Yang Gitu Gitu Masih Belum Fokus Gitu Kalau Dari Start Ketengah Cerita Itu Masih Bisa Fokus Karena Kita Ber Ber Berasumsi Gitu Tapi Kalau Kesananya Masih Belumlah Karena Kan Dibilang By Incident Kalau Kita Maunya A Nanti Maunya B Kadang-kadang Saya juga Sebel Juga Berbicara Dengan Produser Kan Gitu Jadi Maunya Kamu Itu Apa Loh Saya Orang Dokumenter Gak Punya Maunya Apa Taruh Saya Maunya Dia Ini Kebakaran Tetapi Ternyata Tidak Kebakaran Tidak Terjadi Berarti Itu Kan Bukan Maunya Saya Makanya Di dalam Dokumenter Itu Kita Menyusun Strategi Untuk Berburu Gitu Kita Siapkan 6 Peluru Kita Mapping Lewat Mana Lewat Mana Lewat Mana Jam Berapa Hewan Ini Akan Melintas Dan Pokoknya Kita Mem 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 90% Kita Akan Dapat Mapping Oke Peluru Ada 6 Oke Kita Masuk Dapat Tidak Dapat Hanya Satu Peluru Langsung Dapat Itu Hoki Tetapi Kalau 6 Peluru Enggak Enggak Ditembakkan Artinya Hewan Ini Enggak Melintas Ulang Lagi Strategi Baru Lagi Mungkin Dia Udah Pindah Lokasi Atau Segala Macem Berarti Riset Tidak Akurat Gitu Kan Oke Taruh Dia Melintas Peluru Satu Enggak Kena Peluru Dua Tidak Kenal Tidak Ada Aja Insiden Berarti Putar Lagi Strategi Gitu Nah Apa Yang Kita Dapat Itulah Yang Menjadi Film Dokumenter Bukan Keinginan Kita Mau ABCD Yang Banyak Ini Memang Direktur Banyak Mau Tapi Yang Dapat Cuman Satu Jadi Itulah Yang Dijadikan Film Bukan Yang Banyak Banyak Yang Masih Diangan Angan Bukan Itulah Yang Dijadikan Film Apapun Yang Terjadi Dia Mau Jatuh Atau Tidak Itulah Jalan Ceritanya Gitu Ribut Ribut Gimana Gitu Ya Bikin Soalan Dokumenter Tapi Nanti Kita Berbicara Mengenai Strategi Membaca Situasi Mengantisipasi Terus Ada Unsur Hoki Juga Dalam Film Dokumenter Nanti Saya Ceritain Hoki Hoki Yang Yang Film Film Yang Saya Bikin Itu Dimana Saya Mendapatkan Golden Key Golden Key Koki Banget Gitu Kori Tidak